Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan hasil sedimentasi laut dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023. Blade yang diteken Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2023 itu salah satunya berisi tentang pemanfaatan sedimentasi hasil laut berupa pasir laut atau material sedimen lain berupa lumpur. Dalam pasal 9 Blade itu menyebutkan, pemanfaatan sedimentasi hasil laut berupa pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha serta dapat juga dilakukan ekspor. Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa lumpur dapat digunakan untuk rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut dilakukan pada lokasi berdasarkan dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan memuat tentang sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume hasil sedimentasi di laut, perakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan, upaya untuk pengendalian hasil sedimentasi di laut, rencana pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, dan rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Adapun rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut merupakan kewajiban pelaku usaha. Sementara itu, nempatan sedimentasi hasil di laut dilakukan pada lokasi penampungan sementara atau pada tujuan akhir pemanfaatan. Selanjutnya, dalam PP juga menegaskan bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi di laut diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan untuk pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, untuk ekspor wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.